Halo Sobat Romet, setelah dua tahun pelaksanaan, Dominus tadi menghasilkan temuan dan rekomendasi yang disampaikan melalui dialog kebijakan. Dari dialog kebijakan ini, kita sebagai peneliti ini bisa menyampaikan sebetulnya pesan dari bukti-bukti penelitian yang sudah kita kumpulkan. Apa yang baik untuk kemudian kita pakai untuk kebijakan selanjutnya, terutama mempersiapkan kegawa daruratan kesehatan masyarakat. Dengan hasil-hasil yang termasuk disampaikan Domino, kita turun lagi ke lapangan saat ini, kita ases kembali kenapa sih kalau sudah confirm sakit TB, tidak mau minum obat. Temuan dari studi ini menjadi dasar supaya kita bisa meningkatkan awareness, kewaspadaan terhadap kegawa daruratan dan juga esensial services yang tidak boleh terputus. Nah tentu, pembelajaran-pembelajaran ini bisa kita ambil juga untuk penyakit lainnya yang bisa berpotensi untuk menyebabkan kegawa daruratan kesehatan masyarakat. Ya Sobat Tropnet, semoga dengan adanya di Domino Study ini dapat membantu kita semua agar semakin siap dalam respon cepat ketika krisis global di masa depan terjadi. Untuk mendapatkan informasi terbaru seputar kegiatan PKT UGM, ikuti kanal kami di sosial media at Center for Tropical Medicine ya. Daah! Terima kasih telah menonton!